Pada tanggal 24 sore, ratusan pekerja migran melakukan flash mob di TMS. Selama tujuh tahun berturut-turut, kelompok pekerja migran ini meneladani aktivis hak wanita Amerika Serikat, Yves Ensri, Perintis Gerakan One Billion Rising untuk memperjuangkan hak pekerja migran. Menurut statistik Kementerian Ketendaka Kerjaan, dari 700 ribu pekerja migran di Taiwan, 380 ribu adalah wanita. Di antaranya sebanyak 257 ribu wanita atau lebih dari 99 persen bekerja di sektor domestik. Namun sebagian pekerja bekerja dalam lingkungan yang tertutup dan dalam keadaan yang tidak adil sehingga mudah menjadi korban kekerasan seksual. Menurut statistik MOR, hanya 30 persen pekerja informal yang memiliki cuti sebulan sekali. Bahkan sebagian bersoldali mereka bekerja 24 jam tanpa istirahat. Melalui kegiatan ini, pekerja migran menyuruhkan pemerintah untuk memasukkan mereka ke dalam Undang-Undang Standar Pebuluan, memiliki asuransi tenaga kerja, serta merarang agensi mengutip biaya secara ilegal untuk melindungi hak-hak pekerja. Distrik Pusan, Kota Kaohsiung, dikejutkan ledakan gas pada serokan di persimpangan Jalan Rongte dan Senong pada tanggal 24 pukul 11.52 malam. Ledakan yang diikuti asap putih membuat warga ketakutan dan mengirat lagi ledakan gas Kaohsiung kembali terulang. Ledakan gas mendadak menyebabkan penutup paris seberat 80 kg meledak, tetapi untungnya tidak ada orang yang lewat. Insiden ini menyebabkan pemadaman listrik di kawasan sekitar. Lampu jalan di kejauhan tidak terpengaruh. Type Power menyatakan sekitar 350 rumah tidak dapat menggunakan listrik. Ledakan bukan disebabkan gas pipa petrokimia, melainkan kegagalan konektor kabel 22 ribu volt di bawah tanah. Setelah fajar, Type Power kembali mengirim personal untuk mengadakan inspeksi ulang dan memastikan keamanan. Tetapi, penduduk yang trauma dengan ledakan gas berharap Type Power bisa melakukan perbaikan dan pencegahan yang baik. Tanggal 21 ditemukan mayat mergasatwa kelas 1, Penyu Hijau, di perairan dekat Universitas Kelautan Nasional Taiwan, NTOU, dengan luka di kepala. Petugas petroli pantai membawa Penyu ke darat dengan sekoci dan menghubungi peneriti NTOU untuk data menangani. Ketika melakukan beda mayat, peneriti hanya menemukan makanan dan tidak ada sampah manusia di dalam lambung. Maka sampah bukan penyebab kematiannya. Menurut statistik, hanya terdapat 15 kasus kematian penyu pada tahun lalu. Tetapi, sejak Januari tahun ini, telah terdapat 23 kasus kematian. Pakar menjelaskan, perubahan iklim setiap Januari hingga Maret sangat besar. Penyu Hijau yang tidak mudah beradaptasi menjadi rawan dengan kematian dalam jumlah yang besar. Penyu besar dengan paru-paru besar bisa menghirup banyak udara dan istirahat di laut yang tenang dan dalam. Tetapi, penyu kecil dan menengah tidak bisa menyelam ke laut yang dalam dan terpengaruh oleh iklim laut yang mungkin berakhir dengan kematian. Personir petroli laut menyerukan masyarakat untuk memperhatikan kerestalian laut. Jangan membuang sampah ke laut supaya tidak dimakan hewan laut yang akan mengakibatkan kematian.